Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda masih bersama kami di iNews Pagi, Pemirsa Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah belum membuka keran impor beras hingga bulan Juni 2021. MOU soal beras dengan Thailand dan Vietnam hanyalah berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Presiden memastikan pemerintah melalui bulog akan menyerap beras dari petani lokal terlebih dahulu yang anggarannya akan disiapkan oleh Menteri Keuangan. Presiden meminta semua pihak menghentikan perdebatan soal impor beras yang justru akan menurunkan harga gabah petani. Ada MOU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga. Mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk. Saya pastikan beras petani akan diserap oleh bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya. Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani. Pemirsa anggota TNI di 10 provinsi menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto berharap 130 ribu prajurit bisa divaksin hingga 2 April mendatang. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menginjau proses vaksinasi bagi prajurit TNI Angkatan Laut di Komando Lintas Laut Militer di Jakarta. Panglima TNI memantau proses vaksinasi dari pemeriksaan suhu tubuh dan pengukuran tensi hingga pendaftaran, screening hingga proses vaksinasi AstraZeneca. 10 TNI di 10 provinsi mulai menerima vaksinasi AstraZeneca dan diharapkan selesai pada 2 April mendatang. TNI memulai untuk melaksanakan vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca yang dilaksanakan secara serentak di 10 provinsi. Tercatat 7 ribu prajurit Angkatan Laut di wilayah Jakarta telah divaksin dengan vaksin AstraZeneca. Dari Jakarta, Steven Patinama, Ainyus, melaporkan. AstraZeneca sebagai pengganti vaksin Sinovac mulai disuntikan ke masyarakat umum di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Vaksin AstraZeneca diperuntukkan bagi lansia dan tenaga guru maupun tenaga layanan publik yang belum mendapatkan vaksin Sinovac. Setelah sukses disuntikan ke ribuan ulama di Jawa Timur, vaksin AstraZeneca pengganti vaksin Sinovac mulai disuntikan untuk masyarakat umum di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Vaksin AstraZeneca yang sempat menuai pro-kontra di masyarakat diperuntukkan bagi warga lanjut usia, guru tenaga pengajar dan tenaga layanan publik yang belum mendapatkan kesempatan vaksin Sinovac beberapa waktu lalu. Setiap puskesmas yang ada di 18 kecamatan di wilayah Sidoarjo mendapat kuota sekitar 1.500 suntikan vaksin. Vaksin AstraZeneca ini memang untuk lansia, diutamakan untuk lansia, sehingga saya bagi 6 desa. Untuk takmir, muazzim, dan penceramah itu 100 setiap desa. Dan untuk lansia 100, jadi setiap desa 200. Kali 6 desa 1.200, yang 300 guru yang kemarin. Pandemi COVID-19 membuat terjadinya pergeseran perilaku masyarakat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam mengakses media. Sebuah agensi terkemuka dunia memberikan solusi bagaimana pelaku usaha dapat berkembang dan maju dalam segala situasi. UM Worldwide, sebuah agensi media terkemuka dunia, menunjukkan sebuah penelitian tentang teknologi baru, kekuatan pasar dan pergeseran perilaku konsumen media di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perubahan perilaku ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 yang membuat konsumen terhalang mobilitasnya. Dari sebuah studi dengan tema Outlook 2021, forward momentum diidentifikasi ada 4 inovasi kunci yang harus diketahui pada pelaku usaha. Yang pertama, ialah pelaku usaha harus hadir secara fisik dan digital. Yang kedua, ialah pelaku usaha harus memanfaatkan fenomena meroketnya permainan atau game secara global. Ketiga, yaitu sebuah pandangan ekonomi yang melihat internet secara global terpecah-pecah. Dan terakhir adalah bagaimana pelaku usaha memanfaatkan berkembangnya konteks sosial untuk membidi konsumen. Terima kasih telah menonton! Ketiga, kita akan berkata asing-ketiga dan perkembangkannya kepada anda. Dan ini terlebih dahulu. Dan ini adalah tersebut 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 untuk berkata asing di dunia. Dan ini juga tersebut 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 tersebut. dan banyak yang berpikir bahwa 2020 akan menjadi tujuan kembali. Terima kasih telah menonton!